Assalamualaikum Wr Wb kita sedang berada di tepi pantai arah dusun Bum depan kantor Koramil disini nampak sebuah penampakan yang kurang elok yaitu sampah-sampah yang berserakan yang diakibatkan oleh diseret oleh ombak besar karena mungkin diakibatkan sekarang musim angin timur yang begitu kencang sehingga ombak di area-area tertentu bisa melop ke daratan dan membawa sampah-sampah semacam ini panjang sekitar ini juga dipenuhi dengan sampah-sampah ketika memang seperti ini ketika ada tamu dari luar mungkin saya sebagai warga bawahan sendiri turut prihatin ketika melihat pemandangan bawahan yang katanya sebagai Balinya Jawa Timur Jawa Timur ataupun dikenal dengan wisatanya ketika penampakan-penampakan seperti ini tentu menjadi berubah kedengarannya seperti itu nah disini sudah juga bersama salah satu pecinta lingkungan Bapak Ami mungkin sedikit komentarnya mengenai apa hal yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menanggulangi terjadinya eropsi seperti ini terima kasih mungkin seharusnya pemerintah itu memperhatikan pengadaan pembuatan dan tanggul di tepi pantai jadi jika ada air pasang naik secara otomatis akan tertahan oleh tanggul jadi diukur dari ketinggiannya juga termasuk bagaimana air rup lari laut itu bisa bisa naik ke ke bibir pantai atau mungkin pihak terkait untuk lebih spesifiknya pemerintah siapa untuk menanggulangi semacam ini terima kasih semestinya kalau dari titik 0 biasanya kan dinas provinsi jadi pemerintah kepemimpin semestinya bisa mengajikan bentuk ke dinas provinsi untuk pengadaan tanggul yang katanya yang katanya itu kalau dari titik 0 itu miliknya provinsi dari daratan dari titik 0 ke oke terima kasih Pak Ami ya mungkin perlu diketahui juga hanya sebagian ini titik yang mungkin ditampakkan dan banyak lagi di sekitar area pantai bibir pantai bawian yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terentu apalagi sekarang bawian ditempati sebagai tempat MT ke tingkat kabupaten dan banyak rombongan ke bawian tentunya ketika tamu-tamu melihat semacam ini tidak enak ya tentunya dan juga banyak acara-acara saya letuh bawian nantinya juga menjadi perhatian tersendiri untuk kebersihan lingkungan di pulau bawian ini mungkin sedikit ini bisa direspon oleh pihak pemerintah yang sekian kali banyak relawan yang memang memperhatikan dengan kondisi bawian atas kebersihannya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati